Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Dayatgur Dan kali ini Gue pengen bikin Satu Apa yang namanya ya Satu tutorial Gimana caranya bikin landing page Gubanko Laris Manis Praktis Sebenernya udah banyak ya Di youtube juga banyak tuh Tutorial cara bikin landing page Cuman mungkin Gue akan bikin Satu Landing page yang Gue kasih tahapan-tahapan ya Misalnya Awalnya apa Awalnya apa Awalnya apa Terus kemudian Tujuannya apa Sampai ke tingkat Closingnya tinggi gitu Nc3nya tinggi Oke Simak Oke teman-teman Yang paling penting adalah Lo harus udah punya dulu domain Sama hostingnya Sebelum kita bikin landing page Karena Karena ya Ini kan kita kan mau Bikin landing page Kan sama kayak Bikin web sebenernya Cuman bedanya Kalau landing page itu Dia Satu halaman Full informasinya Disitu semua gitu Teman-teman Jadi Ketika kita mau beriklan Tujuannya langsung Ke landing page kita Atau ke sales page Orang bisa bilang Disitu tuh Satu halaman Satu halaman penuh tuh Udah ada info Semua Semuanya gitu Jelas gitu Kalau website kan Kayak rumah ya Ada home nya Ada about Ada gallery Ada Contact us Atau ada macem-macem lah ya Ada Home button Ada button-buttonnya gitu Maksudnya button-button diatasnya itu loh Nah kalau ini landing page lebih Sedikit lah ya Kalaupun ada pun mungkin Cuman keranjang Atau whatsapp buttonnya Kayak gitu sih Ya udah langsung kita mulai aja Pertama-lama gue Pastikan Lo semua bebas pilih apa aja Domainnya Belinya dimana Dan Beli hostingnya juga dimana Tapi kalau gue Prefer gue beli di Order Online Atau di Berdu Nah gue pake Berdu dulu ya Temen-temennya Ini gue pake Berdu Gue udah punya akun Ini gue pake akunnya Gue ban ya Temen-temen Oke Nah kalau misalnya Pake Berdu Temen-temen Ini tinggal drag and drop Sebenernya di wordpress Juga bisa drag and drop Pake Elementor Cuman Untuk input-input Apa ya Kayak pixel dan lain-lainnya Itu kan butuh-butuh plugin Dan itu Lumayan Kalau untuk pemula Lumayan sangat ribet Temen-temen ya Kalau gue Pake Berdu ini Bener-bener sangat simpel Dan lo ada video-video tutorialnya Dan itu gampang banget Video tutorialnya tuh Langsung disininya Di hostingnya dia gitu Dan murah banget sih temen-temen 72 ribu Sebulan Untuk hostingnya Dan Domainnya sama harga-harga umum Nah 125 130 Tergantung sama Apa namanya Dot com atau dot net Atau dot id Atau dot com dot id gitu Ya Oke kita mulai aja Langsung Kita Kalau Kalau di Berdu Kayak gini tampilan temen-temen ya Kita Masuk ke tampilan sini Nah Kalau misalnya Domainnya dot com Langsung Pengen bikin di dot com nya Temen-temen Pilihnya Keubah tampilan Tapi kalau temen-temen Pengen bikin sub Misalnya kayak Misalnya kayak gini Gue bikin kayak gini Oke ini Gobanko Promo hampers Temen-temen ya Nih Promo hampers Jadi Kalau di Berdu Bisa bikin Banyak Landing page Enak kayak gitu Sebenernya di Semua tempat bisa Tapi kalau di Berdu ini Lu tinggal Pilih halaman tambahan Lu klik new Udah Pokoknya langsung lu Tinggal ganti aja Namanya disini Ini domain utamanya Gue yang GobankoStore.com Udah Domain utama Terus Gue kasih namanya URL nya tuh Promo hampers Jadi kalau misalnya Kita buka kayak gini GobankoStore.com Garis miring Promo hampers Enter Nah kita masuk sini Ini tampilannya kan Tampilan Web ya temen-temen Karena gue settingnya Buat tampilan Handphone Kita klik kanan Kita inspect Kita ganti Ini Kita ganti ini Nah ini tampilan handphone Tuh Jadi disini letaknya Gitu-gitu temen-temen Ya Oke temen-temen Yaudah Langsung kita Pelajari ini Pelan-pelan Oke kita klik Tambah halaman Terus Ini tadi gue bilang Ini kita ganti Misalnya namanya Promo April Atau promo Product Atau nama produk Ketemen-temen lah Terserah apa Ini sih Biar lu gampang aja Kalau mau delete webnya Gitu Kalau misalnya someday Kalau sudah gak berguna Udah liat Jadi gak penuh-penuhin Hostingnya dia gitu Terus Nah ini tadi gue bilang Kita ganti dulu ke Mode Handphone Ini dia judulnya Ini adalah Bagian headline Temen-temen Untuk pertama itu Bagian headline Atau judul Atau Penawaran Oke temen-temen Ini untuk awal Di pembukaan Atas tuh Biasanya kita Biasanya kita tampilin tuh Ada dua pilihan Biasanya Banyakan langsung headline Tapi ada juga yang logo Baru headline Nah kalau gue Naruhnya langsung headline Karena logonya udah Langsung diatas sini nih Temen-temen Nah Gue Masukin headline Atau judul Atau penawaran Temen-temen Misalnya temen-temen Lagi bikin Promo Beli dua Gratis satu Misalnya Atau enggak Beli satu Beli Nah apa Paket hemat reseller Misalnya Kayak gitu-gitu Nah itu tuh Di post terjualan Yang pas diiklanin Sama di webnya Harus sama Penawarannya Karena Kalau misalnya Di iklannya A Pas muncul Di website-nya B Orang akan rancun Ini penawarnya Yang mana nih Sebenernya Gitu temen-temen Kalau gue gitu Terus Misalnya judulnya Misalnya judul kayak ginde Promo Paket Hemat April Tanpa Syarat Beneran Ini anggap aja Temen-temen Enggak ada Yang tulisan ini Kita biruin aja Nah misalnya Nggak ada Nameslet Text yang gini Misalnya Misalnya Text yang gini Nah Check Gitu temen-temen Nah Untuk urusan Ton warna Segala macam Gue serain Ke semua Ke lo semua ya Temen-temen Bebas Tapi gampang banget Kalau mau ganti warna Tinggal ke wadah Ini background Lo ganti jadi warna Lo ganti jadi Misalnya Hijau Atau Biru Misalnya Terus Misalnya Warnanya Nggak nyambung bang Nama fontnya Oke Kita ganti Disini Konten Kita ganti Tonnya Jadi kuning Misalnya Atau Jadi Ungu Misalnya Atau Pink Pink Misalnya 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 Kuning Misalnya Misalnya Kuning Oke Terus Udah nih Temen-temen Nah Biasanya Setelah judul itu Ini kita selesai Kita tambahin itu Biasanya Yang terjadi Di landing page Landing page Yang ada itu Adalah Gambar Hero image Namanya Hero image Ini kita pilih Tambah seleksi lagi Kita pilih Scroll ke bawah Ada Gambar Ada slide gambar Kalau temen-temen Gambar yang banyak Slide gambar Oke Tapi kalau Enggak mau Ribet juga Bisa gambar aja Tinggal klik Upload gambarnya Misalnya temen-temen Jual gorengan nih Ya kan Nah ini Di hero image nih Cari gambar yang terbaik Gambar tercakep Yang temen-temen punya Entah Foto studio Atau foto sendiri Ya terserah Pokoknya Usahain Hero image Setelahnya Setelahnya Itu Kita masukin Ya kok Sorry Kita masukin lagi Button Biasanya setelah Hero image tuh Ada button Ada tombol nih Buat Menuju ke CTA Gitu Misalnya Ini Kita Tambah seleksi Ada tombol Di atas ini Kita ilangin Salah satu Karena cita Cita cuma butuh Satu aja Kita edit Kita ganti Nama Pesan Disini Sekarang Kita cari icon Atau misalnya temen-temen nih Punya link Shopee Link Tokopedia Mau dipromoin disini Bisa temen-temen Tinggal upload logonya Cari logonya Cari logo Shopee Cari logo Tokopedia Upload Bisa langsung berubah Disitu logonya Kayak tadi tuh Di promo Hempers gue nih Yang ini nih Ini ada logonya nih Nah ini gitu Nah ini adalah Judul Kalau gue ada button Karena emang Gue hard sell disini Jadi bisa kebalikannya Mau langsung button Atau mau langsung Mau hero image dulu Temen-temen ya Gitu Gitu Terus ini misalnya Bentuk-bentuknya Bisa lo bentuk-bentuk Sesuai selera lo sih Mau bulut Mau otak Buttonnya juga bisa lo edit Mau warna apa Mau warnanya Whatsapp Misalnya Hijau Gitu kan Udah terus ini Bisa masukin pixel Nah nanti untuk urusan pixel Gue akan bikin Di episode lain Atau Kayaknya gue pernah juga bikin Cara masukin pixel Di berdu Coba cek deh ya Videonya Udah Masih ada atau enggak Gue lupa deh Ini kalau misalnya ada pixelnya Tinggal kita masukin pixelnya aja Linknya kemana nih Linknya Linknya misalnya Kita mau ke Misalnya nih Kalau orang Mencet ini Mencet ini ya temen-temen Mencet button ini Maunya kemana Maunya lari ke Whatsappnya Admin Atau mau ke Form dulu Misalnya mau ke form Ya temen-temen harus bikin Halaman form dulu Kalau misalnya temen-temen udah Bikin halaman form Baru bisa dikaitkan ke sini Nah kalau gue sih prefernya Kalau emang temen-temen Masih produknya Masih produknya gak bisa closing di web Gitu ya Kan banyak kan Yang harus tanya-tanya dulu ya Itu Better sih langsung lari ke Whatsapp sih Kalau gue Whatsapp Masukin nomernya 857 08 1 2 Eh Salah Jangan langgitu 08 515 92 1 4 Eh 1 10 Gini Nah ini nomor admin gue Ini terus kita ketik Hi admin Admin Mau Order Gorengan Nya dong Nah Nanti temen-temen Kalau misalnya Ada yang klik button ini Dan dia langsung dilarikan ke Whatsapp Textnya yang muncul di Handphone-nya dia Untuk menuju ke admin Atau admin terima Textnya kayak gini Gitu Jadi gak usah ribet-ribet Bikin di pixel Eh apa namanya Pesan dot link Atau bikin Dimana-mana gitu ya Yang Pake web lagi Langsung bikin disini Bisa nih textnya nih Tuh Terus ini Pixel tidak ada Gue Di bagian web ini Gue gak pake pixelnya Temen-temen Harusnya sih pixelnya Ada nih Gue masukin add to cart Misalnya Nah Ini Kalau orang yang klik ini Jatuhnya di website Di matrix facebook Gue itu Atc Atau add to cart Temen-temen Nah ini pixelnya Masukin Gitu Sudah Selesai Dan bagian bawahnya Sebisa mungkin Temen-temen Kasih Waktu Kayak gini Temen-temen ya Kasih waktu Misalnya Kayak gini Selesai dulu Selesai dulu Terus tambahin waktu Countdown Countdown Count timer Temen-temen Ini tinggal diganti Tipenya Jadi digital Untuk apa Waktunya Untuk Membuat Market Terdesak Maksudnya Sebenernya Nama Metode Kalau gak salah Namanya itu adalah Gue lupa Namanya apa Pokoknya Bikin Market itu Merasa Gue harus Segera beli Gue harus Segera order Sebenernya ini Cuma salah satu Salah satu teknik Aja sih Dan Sebenernya kalau orang Udah pengen beli pun Gak pake ini juga Gak apa-apa Langsung bakalan beli juga Jadi tergantung sama Produk temen-temen juga Sebenernya Potensial atau Harus gak Dibeli Atau Jadi solusinya dia Gak Kalau jadi solusinya dia Ya Pasti oke Terus Setelah waktu Kasih tambahan Text gitu lah Kayak gini Misalnya Apa namanya Promonya akan berakhir Kapan Gitu-gitu Ya kalau misalnya Masih mau ngasih ini Terus Setelahnya Temen-temen Bikin satu Bagian lagi Text isinya itu Ini adalah Masalah Masalah itu Maksudnya gini Bukan yang dibuat-buat Masalahnya Yang bener-bener Masalah Misalnya gini Kamu Suka makan Gorengan Tapi Gak suka Kalau Terlalu Berminyak Gitu misalnya Nah Kita kecilin Nah Misalnya kayak gini temen-temen ya Textnya Nah ini kan Phone-nya Jelek ya Maksudnya Urutannya Nanti temen-temen bisa atur sendiri lah Pokoknya intinya Intinya sih Kita bikin masalah nih temen-temen Disini nih Kita bikin masalah Terus Setelah Kita bikin masalah Kita kasih solusinya Di bawahnya Tenang Kamu Bisa Dengan Bebas Makan Gorengan Tanpa Takut Penggorokanmu Sakit Karena Karena Minyak Yang Terlalu Banyak Karena minyak Misalnya Nah Simpan lagi Terus Habis itu Setelah masalah Biasanya Kalau ini Gue Kalau web yang gue tampilin Ini adalah web Untuk hard sale Temen-temen ya Kalau misalnya temen-temen Mau yang Apa namanya ya Punya journey Punya 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 Tujuan Closing Jangan yang hard sale Karena kalau hard sale ini Bisa temen-temen produknya harus Sudah 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 lama Beriklan juga Jadi ini Sebenarnya web gue yang Satu lagi Nah Temen-temen Kasih Ini Masalah Terus Kasih solusinya Kan Di bawahnya Sudah Setelah kasih solusinya Temen-temen tuh Kasih testimoni Kasih testimoni tuh mana Kita pilih Ini Kalau gue Biasanya pake ini This label Mana this label Mana nih Ini Daftar gambar Nah ini Temen-temen Isi nih Misalnya Kalau gue sih Misalnya Kalau gue Nih Kayak gini Nah ini Bisa gue Bikin itu Satu Nah nih Ini testimoni Temen-temen Ini testimoni Jadi abis Kita kasih solusinya Text Bentuk text gitu Solusi Kita kasih testimoni Setelah kita kasih testimoni Kita bikin Paket Harganya Misalnya Kita jualannya apa Nah ini Misalnya jualannya apa Mana ya Gue ya Bikin Kita bikin Satu Paket Misalnya Ini dia nih Daftar gambar Dan text Ini gambarnya Misalnya temen-temen Gorengannya Tapi tentunya Fotonya yang beda Yang hero image ya Temen-temen Bikin fotonya itu Udah ada textnya Misalnya Promo Aprilnya Gitu Atau promo April Promo hari ini Gitu Atau gak Diskon sekian Gambar gede disitu Oke banget tuh Nah ini kontennya kita isi Nah ini dia Konten kita isi Paket Reseller Misalnya Benefit Benefit Misalnya kasih icon-icon nih Temen-temen ya Kalau gue sih Gue kasih icon-icon Checklist-checklist Misalnya Harga Lebih Murah Rp. 5.000 Terus Eh Kok ini sih Misalnya Gratis Ongkir Misalnya Gitu-gitu Terus Habis itu Harga Harga Berdabung Sat 500 Eh Sat VDR 1 juta Misalnya Karena kita mau bikin Ini Nah ini Nah ini Namanya Oh Yang tadi Tentu yang kata pakai Waktu-waktu itu namanya Scar City Effect Temen-temen Boleh ingat gue Sorry Nah Jadi Harga bergabungnya Itu Segini Temen-temen Ya Ini bisa lo merahin Nah Gini Terus Pokoknya ini lo sebutin nih Benefit-benefitnya Yang Yang ada di produk lo Terus kasih tau harga bergabungnya Kasih harga coret Langsung kasih harga yang sekarang Terangnya Terus setelahnya Kita selesaikan Terus Kasih Copy button yang atas tadi Ke bawah Di sini Nah Jadi orang kalau mau Mau beli Udah tinggal klik di sini Udah Klik Sampai ke admin lo Kayak gitu temen-temennya Setelah itu Ya Kalau misalnya lo punya rekening Kayak gini nih Gue nih Kalau gue punya rekening Daftar rekening bank Gue masukin ke sini Biasanya Atau Biasanya gue kasih garis dulu sih Sorry Saya gue kasih garis dulu Mana ya Garis Wah Gak ada Biasanya gue kasih Gue kasih pembatas sih Biasanya Jadi misalnya Lo punya Ini nih Punya logo MUI Dan lain-lainnya gitu Misalnya ya Lo punya Lo punya Emang udah terdaftar Gitu produk lo Yaudah Lo tinggal kasih lagi Disini Buat penguat aja Sebenernya temen-temennya Buat penguat Jadi Apa sih namanya Orang-orang tuh Trust gitu Sama produk lo Gitu temen-temen Terus Testimoninya juga jelas Yaudah Tinggal Yaudah tinggal publish aja deh Selesai Gitu temen-temen Nah ini Salah satu Cara Bikin Landing page Yang simple Tapi Insya Allah Bisa Works gitu Temen-temennya Karena Tujuan orang Pengen tau Produk kita tuh apa Apa Pengen beli produk kita tuh ya Pertama pasti pengen tau nih Bener gak sih Ini iklannya Yang dia dapet Di Instagram Atau di Facebook Atau di segala macam platform Pasti masuk klik ke website kita Oh bener nih Ada promonya ternyata Oh bener nih Fotonya oke juga Wah ada buttonnya langsung Kalau misalnya pengen buru-buru Tapi yang pengen baca dulu Orang baca dulu Oh ada testimoninya nih Gitu Terus Oh ini agak paket resellernya Segini ternyata Yaudah lah Gue langsung oke lah Gitu temen-temen Jadi Intinya sih Temen-temen bisa Ngikutin ini Dan tinggal Ganti-ganti aja sih Apa namanya ya Sesuai sama kebutuhan temen-temen ya Isinya Kalau misalnya ada Mau tambahin pun Sebenernya boleh Cuman Segini juga sebenernya Udah Sangat dimengerti sama Target temen-temen Harusnya ya Karena ya Tujuan kita kan Untuk memperjelas Karena landing page tuh Bukan buat memperumit Gitu Jadi Jangan panjang-panjang banget juga Landing page nya Karena orang juga muak Ngescrollnya Apalagi yang sekarang nih Target-target market sekarang tuh Orang pengennya simple-simple Kayak gitulah Kira-kira temen-temen ya Sekian dulu Pembuatan landing page simple ini Semoga bisa membantu Dan bisa bermanfaat Bagi temen-temen yang lagi Mau memulai bisnis online Semoga juga Karena ini gue bikin Di bulan Ramadan Semoga temen-temen juga bisa Sambil puasa ya Bisa kuat ya Oke Ini sih waktu luangnya ya Yaudah terima kasih Udah nonton sampai habis Semoga Bisa membantu temen-temen Sekali lagi Gue pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax